Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tiktok afiliate pastinya ya Dan aku tuh mau share gimana caranya pilih produk paling laris di tiktok shop gitu Jadi kalau misalkan kalian mau promosiin produk afiliate nih misalnya dari baju anak Atau misalkan celana, atau misalkan baju kemeja, atau misalkan barang-barang unik dan lain-lain Terus kalian tuh pengen pilih produk yang terlaris gitu loh dan komisinya tinggi Itu gimana sih caranya gitu dan gimana pemilihannya gitu Dan buat teman-teman yang pengen tau aku bakalan kasih tau caranya Dan jangan di skip ya karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke pertama masuk dulu ke tiktok Seperti biasa Kemudian masuk ke akun atau ke profil Nah disini ada etalase masuk aja Kemudian masuk ke tiktok shop Terus di tiktok shop ini nanti kalian bakalan muncul tambahkan produk afiliasi Kita klik aja tambahkan produk afiliasi Nah disini kan muncul banyak banget nih sebenernya nih Ini kalau misalkan di yang paling tinggi ini produk terlaris yang terjual banyak juga ini Cuman disini kesini kesini malah yang terjualnya standar ya Ada yang terjual 126, 247 ini ada yang 5 juga gitu Dan ini kayak yang direkomendasiin gitu loh kalau produk-produknya disini Jadi bukan produk terlaris Tapi kalau misalkan kalian pengen Apa namanya Pengen memfilter gitu Atau pengen menyaring produk-produk yang terlaris doang gitu Kalian tinggal klik aja filter Misalkan mau filter apa nih Mau filter harga Filter harga ada dari harga kurang dari 30 Ada 30-60 ribu Ada yang di 60-100 ribu Dan seterusnya Kalian bisa pilih aja disini untuk harga Kemudian tarif komisi atau persentase juga ada Kalau misalkan kalian mau produk yang komisi tinggi ada Yang lebih dari 15% nih Kemudian yang 10-15% juga ada Dan ada yang 5-10% juga Jadi kalian tinggal pilih aja tarif komisi yang berapa yang kalian pengen gitu Next kemudian penjualan produk Nah ini nih yang biasanya harus banget kita pahami Jadi biasanya kalau aku pilih produk Aku biasanya pilih produk yang penjualannya paling laris banget Misalnya lebih dari seribu Karena kenapa? Karena biasanya nih Ketika orang klik ranjang kuning Biasanya dia misalkan liat produknya nih Dan dia tuh biasanya liat reviewnya Jadi kalau misalkan kita pilih produk yang kopong gitu Belum ada reviewnya Jadi percuma Kadang orang juga gak percaya nih yang mau beli Kadang gak ada reviewnya sama sekali gitu Makanya aku tegasin lagi Kalau misalkan kalian mau masukin ke ranjang kuning Penting banget untuk milih penjualan produk yang terlaris banget Itu ya salah satu tipsnya Supaya mendapat kepercayaan dari user yang klik ranjang kuning kita Kayak gitu Oke ini seputar filter ya Terus bisa nih kita pengen lebih spesifik lagi Misal baju anak Baju anak pengen yang paling laris dong Bisa banget Kalian sama masuk aja ke filter Terus disini tinggal otak atik Misal pengen produk yang penjualannya lebih dari seribu Kemudian harganya itu di 30-60 ribu gitu Menengah gitu ya Yang gak terlalu murah-murah banget Dan gak terlalu mahal-mahal banget Terus kalian pengen komisinya misalnya di range 5-10% Tinggal pilih aja gitu Kemudian kita lihat hasilnya Nah ini adalah produk Produk yang super laris banget Di atas seribu piece ini udah terjual Contohnya nih ada 3,9 Kak terjual 3,9 ribu sudah terjual Dan kalian tuh bisa dapet komisi disini Dapet komisinya 10% Karena kan harga bajunya itu 52.600 Kemudian kalian dapet komisinya 5.200 Berarti kalian dapet komisi sekitar 10% Dan ini udah gak usah diragukan lagi ya Karena terjualnya aja udah banyak banget Dan komisinya juga lumayan Harganya juga oke banget 52 ribu itu udah ramah di kantong banget ya Buat seukuran produk kemeja anak gitu Jadi menurut aku ini rekomen banget Untuk produk-produk baju anak gitu Nah ini juga sama Disini ada harga 37 ribu Untuk setelan anak laki-laki Dan ini tuh udah terjual 6,2 ribu teman-teman Disini kalian dapet Perolehan komisinya 2.980 Berarti ini bukan 10% ya Karena kalau 10% itu 3.700 Ini kayaknya dibawah 10% Ini juga sama nih Hodi anak harganya 39 ribu Terjualnya 1,4 ribu Dan komisinya 3.500 Itu sekitar 8%an lah ya Karena kan kalau 10%nya 3.900 ya kan Dan ini tuh kalian bisa cross-check aja ya Sampai ke bawah Karena ini tuh terjual produknya tuh Paling super laris banget Ada yang terjual 13 ribu 2,5 ribu 2,5 ribu Maksudnya 2,9 ribu Dan lain-lain Dan pokoknya ketika kalian otak atik sampel Itu pasti produknya sudah terjual best seller banget Jadi udah terjual Banyak banget ya teman-teman Kalau otak atik mengenai filter Untuk cari produk Yang terlaris di tiktok shop Next misal Aku pengen cari Apa namanya Produk afiliasi Peralatan rumah tangga Misal ya Peralatan dapur Misal Sama aja Kalian bisa filter Dan misal Komisinya pengen yang segini Peralatan rumah tangganya Harganya segini juga Dan lebih dari Seribu Tapi lihat dong Hasilnya cuma 11 Kita Mundurin Kemudian Harganya ini 37 Lumayan lah ya Kita buka Nah ini dia Produk-produk yang muncul Tapi kalau produk Peralatan rumah tangga Itu tuh kayaknya Masih ratusan ya Beda dengan fashion Fashion anak Fashion dewasa Biasanya Lebih terjualnya tuh Lebih Apa ya Lebih Lebih cepat gitu loh Dibanding dengan Peralatan rumah tangga Karena kalian bisa lihat sendiri ya Disini paling terjualnya 700an Kemudian 500an Ada yang 900an gitu Jadi maksudnya Lebih apa ya Masih kalah dengan Produk-produk Fashion gitu Tapi gak masalah Yang penting tuh ada Review-nya gitu Dan yang penting tuh Ada produk yang sudah terjual Jadi orang kalau misalkan Mau lihat produk Atau mau lihat review-nya Mereka udah aman Udah bisa lihat Review-nya gitu Karena biasanya kan orang Kalau klik rancang kuning Dia pasti Lihat fotonya Kemudian next Masuk ke profil Si penjual Dan lihat Review Apakah produknya itu Sudah terjual Atau belum Nah kayak gitu Dan untuk filternya Juga sama sih Kalian tinggal otak-atik Ini aja Mengenai harga Tarif komisi Dan penjualan produk Jadi ini adalah fungsinya Kalau misalkan kalian Mau mencari produk Terlaris Termurah Termahal Atau misalkan yang Komisi tinggi Komisi rendah Kemudian Harga rendah Kemudian harga tinggi Disinilah Disinilah ya Di filter lah Yang bisa Mengotak-atik semuanya Jadi kalian Penting banget ya Untuk tahu Fungsi filter disini Filter di tiktok Nah itu dia ya Info dari aku Mengenai Gimana caranya Gimana caranya Mencari produk Dari mulai Yang terlaris Dari mulai Yang best seller Kemudian Yang harganya murah Yang harganya tinggi Dan keselain itu Juga yang tarifnya Komisinya tinggi Dan rendah Gitu Jadi kalian bisa banget Ikutin cara aku Supaya kalian bisa tahu juga Gitu produk-produk Yang terlaris Dan yang tidak Oke teman-teman Itu dia ya Video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye